Beres menikah harusnya bisa senang-senang, eh ini malah ketaket yang ngurusin utang pernikahan yang gak kehitung di awal. Semoga gak ada yang kejadian kayak gini ya diantara Sobat Finansialku. Sesuai dengan janji minku di video sebelumnya yang membahas tentang gimana sih caranya untuk mempersiapkan pernikahan sama pasangan, maka di video kali ini ayo kita bahas lebih lanjut tentang tips mengurangi over budget dalam mempersiapkan pernikahan. Sobat Finansialku di usia-usia menginjak pernikahan, ini banyak banget teman-teman minku yang cerita tentang pernikahannya. Mulai dari yang dapat cuan gara-gara nikah, sampai yang tiba-tiba punya utang besar gara-gara nikah. Gak heran sih tiba-tiba utang, soalnya emang ada aja WO yang habis nikah, ngasih bon yang ternyata sebenarnya kurang penting. Tapi gak menutup kemungkinan juga, dalam menyiapkan pernikahan, ada pengeluaran tak terduga yang akhirnya bikin budget membengkang. Biar kalian semua gak ngerasain utang setelah menikah, minku udah kumpulin nih 5 tips yang siap dibagikan buat kamu yang berencana untuk menikah. Yang pertama, tentukan prioritas. Dalam melaksanakan acara pernikahan, setiap orang pasti ingin menggunakan yang terbaik. Tapi terkadang ada keterbatasan dana. Oleh karena itu, buatlah skala prioritas dengan detail yang menjawab tujuan acara pernikahanmu. Misal, tujuan kamu mengadakan pesta adalah untuk membuat semua orang pulang dengan senang karena makanannya enak. Maka kamu bisa alokasikan budget lebih untuk makanan sebagai salah satu prioritas utama kamu. Yang kedua, efektifkan jumlah tamu undangan. Mengefektifkan jumlah tamu undangan bisa membantu kamu menghemat biaya pesta pernikahan. Karena umumnya harga catering makanan dan souvenir pernikahan dihitung berdasarkan jumlah tamu yang diundang. Selain itu, dengan jumlah tamu yang efektif, kamu juga bisa menghemat biaya gedung pernikahan. Nah, yang ketiga, gunakan undangan digital. Salah satu hal lainnya yang cukup mengurus budget pernikahan adalah undangan yang dicetak. Kabar baiknya, kamu bisa lho pakai undangan digital. Untuk mendesain undangannya, kamu pun bisa melakukan sendiri dengan mudah di beberapa aplikasi atau website seperti Adobe, Photoshop, atau Canva. Nah, yang keempat, kamu bisa minta bantuan teman atau keluarga untuk mempersiapkan atau mengisi acara. Kalau ada budget lebih, kamu bisa mempertimbangkan untuk menggunakan wedding organizer di acara pernikahan kamu. Tapi, kalau enggak, kamu juga bisa minta bantuan teman dan keluarga untuk mempersiapkan pernikahan kamu. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah pilih waktu pernikahan. Untuk menghemat budget pernikahan, kamu bisa mempertimbangkan untuk mengadakan acara pernikahan di hari biasa, Senin sampai Jumat. Karena biasanya harga gedung dan catering pernikahan cenderung lebih murah dibandingkan dengan hari Sabtu, Minggu, atau hari Libur. Bonus tips dari Minggu buat kamu yang pakai jasa wedding organizer atau wedding planner, Pastiin semua pengeluaran kamu di awal. Jangan sampai ada bond ketinggalan setelah pesta pernikahan di akhir. Dan, enggak usah malu-malu dan ragu-ragu buat stick to the budget. Enggak semua orang harus kamu undang. Enggak perlu bikin pesta yang memaksakan kantong. Buatlah pesta yang jujur satiswa dengan kemampuanmu. Semangat ya, para pejuang pernikahan. Yuk, kita pasti bisa. Dengan memperhatikan 5 poin tadi, kamu bisa banget menekan kemungkinan offer budget acara pernikahan. Dan, kalau kamu butuh bantuan lebih lanjut, kamu juga bisa hubungi financial planner Finansialku untuk konsultasi lebih lanjut. Isi form di kolom deskripsi buat konsultasi lebih lanjut, biar acara pernikahanmu lancar tapi dompet tetap aman. Terima kasih.